Meskipun tingkat ekspor kita masih kalah jauh dari negara-negara seperti Cina dan Jepang, Indonesia juga punya banyak produk berkualitas yang sukses menembus pasar luar negeri. Bukan cuma dipasarkan ke negara-negara tetangga, produk fashion asli Indonesia bahkan laris manis di puluhan negara, sampai dibuatkan pabrik di belasan negara juga. Hal ini tentu saja tak lepas dari kebangkitan brand fashion asli Indonesia, atau biasa yang disebut dengan brand fashion lokal. Brand fashion lokal semakin diincar dan dicintai karena kualitasnya yang semakin meningkat, serta mengakomodir kebutuhan serta selera pasar. Bahkan sejumlah brand fashion asli Indonesia sering disangka sebagai brand kenamaan luar negeri karena kualitasnya yang sangat bagus. Fenomena ini jelas membanggakan dan membuat semangat baru bagi perkembangan dunia fashion Indonesia. Di video kali ini, DuniaScope akan mengulas beberapa brand fashion asli Indonesia yang mendunia, dan berkualitas tinggi. Logo Jeans Baju brand lokal ini menawarkan kualitas bagus dan harga yang masih relatif terjangkau, yakni logo jeans. Merek yang menjadikan bahan denim sebagai signaturnya ini merupakan bagian dari logo The Cops. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah adanya lebih dari 700 outlet di berbagai pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Baju brand lokal ini didirikan oleh Andrio Suhendro pada tahun 1980, yang dimulai dengan produk fashion kasual merek logo untuk wanita remaja dan dewasa. Selain jaket dan celana jeans, logo jeans juga memproduksi kemeja, dress, outer, dan masih banyak lagi yang dijual, mulai dari 50 ribuan rupiah. Logo The Cops juga memiliki merek lain yang ditujukan untuk pangsa pasar yang berbeda, seperti Bomboji untuk kalangan pria muda dan dewasa, 90 Degrees untuk wanita remaja, dan Body Talk untuk wanita. Terry Palmer Terry Palmer adalah merek handuk buatan dalam negeri. Meski produksi Indonesia, nama Terry Palmer sudah diakui di kancah internasional dan dunia. Bahkan pada tahun 1988, sudah dipasarkan di Jepang, Eropa, dan Amerika. Produk ini tidak hanya mengedepankan fashion, tapi kemewahan dan kelembutan. Brand ini dipayungi oleh PT Indah Jaya. Edward Forer Edward Forer adalah produsen alas kaki dan tas asal Indonesia. Edward Forer telah membangun dan mengembangkan usahanya sejak tahun 1989. Setiap detail proses manufaktur dilakukan di Indonesia. Saat ini Edward Forer memiliki 6 toko di seluruh Indonesia, yakni di Bandung, Surabaya, Malang, Denpasar, dan Papua. Perusahaan ini didirikan oleh Edward Forer. Edo, sapaan akrabnya, mengawali usaha penjualan sepatu dari door to door. Dia sendiri yang mendesain sepatu dan ternyata diminati banyak masyarakat. Dengan banyaknya pesanan, Edo tidak lagi menjual sepatu dari rumah ke rumah. Ia menggunakan ruang tamu di rumahnya untuk menjadi bengkel kerja dan ruang pamer. Usaha tersebut berkembang sampai ia bisa menyewa sebuah toko di Bandung. Sejak saat itu usahanya berkembang pesat hingga sekarang. Bahkan Edo juga mewaralabakan merek Edward Forer. Gerai waralabanya berada hingga di luar negeri, seperti Australia, Hawaii, dan Malaysia. Perusahaan ini memiliki visi agar pertumbuhan bisnisnya sama dengan kontribusi yang signifikan. Perusahaan yang bermoto be inovatif tersebut menciptakan produk dengan kualitas terbaik, elegan, dan stylish untuk pria dan wanita yang ingin menikmati fashion bermutu tinggi. The Executive Sama seperti Edward Forer, The Executive adalah brand yang berasal dari Bandung. Brand buah karya Johannes Vareal ini dinaungi oleh PT Delami Garment Industries. Saat ini produk-produk dieksekutif sudah merambah ke negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Malaysia. Cotton Inc. Satu lagi brand fashion asli Indonesia yang juga sering disangka sebagai brand luar negeri, ialah Cotton Inc. Bisa dikatakan bahwa brand Cotton Inc. merupakan brand lokal yang terkenal di Indonesia. Pendirinya, Karlin Daryanto dan Ria Sarwono, berhasil mengkombinasikan kain tenun khas Indonesia dan kain lainnya, sehingga terlihat kekinian dan tidak terpaku pada gaya atau model pakaian yang konservatif. Aiger Nah, brand fashion asli Indonesia yang satu ini cocok untuk kamu yang memiliki hobi berpetualang di alam atau traveling ke tempat-tempat baru. Siapa lagi kalau bukan brand fashion Aiger? Siapa sangka ternyata Aiger adalah brand asal Indonesia yang berada dalam naungan PT Exxonindo Multiproduk Industri. Branding yang memukau dan menyatu dengan alam seringkali membuat orang mengira bahwa Aiger adalah brand asal luar negeri. Jika berbicara mengenai kualitas, semua produk-produk Aiger sudah terbukti bermutu tinggi. 3 Second 3 Second menjadi salah satu baju brand lokal yang menawarkan streetwear style untuk anak muda Indonesia yang telah hadir sejak tahun 2002. Selain eksis di Indonesia, 3 Second juga menghadirkan beberapa store di luar negeri karena memang kualitas bahannya tak perlu diragukan lagi. Selain kaos untuk pria, 3 Second juga menghadirkan produk sweater, hoodie, jaket, dan celana denim baik untuk perempuan maupun anak-anak. Peter Size Denim Brand ini adalah favorit bagi para anak muda, khususnya para penggemar musik dan band besar tanah air. Awalnya, di tahun 2008, Peter Size Denim memproduksi kaos hingga hoodie. Kemudian berkembang pesat dan saat ini sudah dipasarkan ke Malaysia, Australia, Kanada, dan Amerika dengan desain khas yang lekat dengan band anak muda. Lea Jeans Lea Jeans merupakan brand yang diproduksi di Tangerang 1979. Kualitas bahan yang top dan desain yang up to date mengikuti perkembangan zaman. Lea Jeans menyediakan pakaian kasual berupa jeans dengan mengusung American style dan pakaian kasual. Sebenarnya brand ini sudah merintis bisnis garment semenjak tahun 1972 dengan mengedepankan kualitas dan autentik denim, namun saat ini belum memproduksi jeans. Itu tadi brand fashion Indonesia yang berkualitas dan tidak kalah saing dengan luar negeri. Cintai negeri kita ini dengan membeli brand lokal dan jadikan sebagai produk favoritmu. Terima kasih telah menonton!